Inilah salah tiga, kota kecil dengan jutaan mimpi, harapan, dan perjuangan besar ditaruh di dalamnya. Tetapi di masa pandemi, kehidupan seakan sangat sulit untuk dijalani, terutama bagi masyarakat kecil dan pelaku ekonomi di kota ini. Inilah kenyataannya yang harus dijalani dengan ikhlas hati. Bukannya mereka tak peduli dengan kesehatan diri, tetapi dunia sedang tak ramah untuk orang kecil hanya duduk di rumah sambil menunggu anugerah. Bagi mereka, kebutuhan keluarga adalah yang paling utama. Mereka tetap bergerak, tak menyerah, apalagi berputus asa. Tahun ini terasa sangat singkat untuk merasakan kebahagiaan, dan terasa sangat lama untuk merasakan semua penderitaan. Tuhan pasti memulai maksud tersendiri, antas semuanya. Semoga pandemi ini segera berfungsi. Dan ekonomi bisa cepat mulai kembali. Sehat salah tiga ku, hidup makmur rakyanku. Terima kasih telah menonton!